Intro Selamat datang di channel DK8000 Kembali bersama Suri Adi sini Di hari, apa sekarang ya? Rebo ya, di hari Rebo Kita janjian sama Salah satu pemilik dari Zero Motorcycle Mungkin kawan-kawan anda belum pernah denger ya Atau mungkin sudah ada pernah mendengar Apa itu Zero Motorcycle Nah, bagi yang sudah pernah Oke lah, nggak apa-apa ya Tapi kalau yang belum Zero Motorcycle itu adalah Salah satu merek motor listrik Dari Amerika Nah, di balik itu ada Dan kebetulan pada saat riding Berapa hari kemarin itu Untuk konvoy motor listrik Zero di belakang saya ini adalah The one and only Oke, seperti apa tampilannya Dan seperti apa modifikasinya Kita lajar langsung yuk Itu di belakang sana Coba dilihat Yeah, keren kan? Let's go Tuan-tuan, ini dia Zero Motorcycle Ini kok bentuknya udah custom modif gitu? Iya, bener Jadi ini adalah tampilan dari Zero Motorcycle Yang sudah dimodifikasi ya Sudah dimodifikasi Bukan bentuk originalnya Oke Nah, ini customnya kemarin Benernya lupa nih Di daerah bengkel mana Itu daerah Bekasi ya Cuman yang pasti satu lagi Zero Motorcycle Lagi sedang dimodifikasi di Ams Garage Bali Nah, itu modifannya Lebih sadis lagi dari ini Oke, kita lihat aja dulu ini ya Seperti apa ini Modifikasi dari Zero Motorcycle ini Oke Sekedar informasi aja Dari Zero Motorcycle Yang ada di depan Kita ini Jadi yang dipakai itu hanya frame Frame dari depan Sampai tengah Sini Lalu ke bawah Kaki-kaki itu masih standar Frame belakang ini udah diganti Ya Sisanya Custom semua Ya Alirannya adalah New Cafe Racer Atau Neo Cafe Racer Gitu ya Keren banget Udah, kita lihat aja langsung Biar gak cotor Terlalu banyak babi punya Depan Ya Untuk mendukung Karena ini motor listrik ya Semua Berbicara tentang bobot Jadi Pakai velg Marches ini Tentu lebih Afdol dong Karena jauh lebih ringan ya Jauh lebih ringan Dan Ya Bisa-bisa nambah jarak Untuk jarak tempuh kan Karena Lebih ringan dari velg Standarnya Oke Lalu Itu udah Lalu dari Pengreman Udah Barangkan tuh pasti Udah Grembo monoblock Udah pasti Udah pasti Udah pasti jaminan mutu Udah ya Selang remnya Hell Sockbackernya dari Soa Ya Tapi Soa ini bukan bawaan Dari Si Zero Motorcycle-nya Dia bawaan dari Suzuki GS8 Ini Terus Next Kita lihat lagi Lampunya juga mungkin Tonton gak asing Pokoknya saya pernah lihat Model lampu seperti ini ya Iya bener Ini adalah lampu dari Ducati X Diavel Ya Ini ada logo Ducatinya juga di dalam Ya kan Itu udah Terus Kita lari kesini sedikit Untuk di bagian Pengreman Pengreman Sebelah kanan Pake RCS 19 Corsa Corta Lalu di sebelah Kirinya Ini rem juga ya Bukan kopling ya RCS 16 Corsa Corta Lalu dari tabung remnya Menggunakan AEM Titanium Kiri kanan ya Karena isinya semua adalah Minyak rem Itu Terus Ini dari Songbackernya juga Di bagian atasnya ini Apa nama Preloadnya udah diganti Tulisannya sih disini matris ya Kiri kanannya Ini kebetulan beda warna nih Kawan kan tau gak Apa beda warna merah Sama biru Kalau ada yang tau Silahkan tulis di kolom komentar ya Oke Terus Disini juga Kelihatan juga disini ada sebuah Full meter disini Barang tentu harus wajib ya Ada full meter Sebab lucu aja Kalau pas mau ride Tiba-tiba Peng dong Batarya abis kan lucu Terus disini ada Steering damper Dari Ohlins Lalu Kita lihat lagi Disini banyak banget Tombol Ini tomo-tom untuk mengaktifan Ada extra fan nya Ada untuk Power on si motor ini Itu dia Terus dari sisi Holdernya Holdernya Mungkin ada yang kenal ya Ini holdernya Holder-holder Kayak Holder bawaan motor Standar kita ya Seperti ini tampilannya Lalu sebelah kanan Nah ini udah custom Ini oner nya lupa nih Tapi kemungkinan besar Ini Mirip Mirip Kayak dari keluarga Honda nih Entah itu Afrika Queen Atau Apa NM4 Kurang tau Lupa Lupa pokoknya ya Terus Kita lihat lagi Dari sisi Apa namanya nih Jalunya Spion Bar Air nya Dia menggunakan Moto Gadget Ini dia Moto Gadget Dan disini Tidak ada frame nya Jadi full disini Adalah Cermin nya Keren-keren Terus Apalagi bisa kita lihat Oke Kita lihat nih bahannya Nah Tadi kan kita cuman bilang Nio Cafe Racer aja Nio Cafe Racer Cuman mungkin dia berpikir Itu bahannya apa Ini bahannya Almonium ya Almonium galvanis ya Jadi ini udah pasti Ini diketok Bukan beli jadi Langsung jadi gitu ya Ini fully custom Custom build semuanya Untuk bagian bawah sini Tanki Bagian belakang Dan juga sparkboard depan Ya Full custom Terus habis itu Ini Footstep Ya ini ada customannya Sedikit nih Footstep nya Ya Bisa ada adjustment nya disini Terus sparkboard belakang Seperti ini Fully custom Nah ini sparkboard belakang Ya sudah tentu lah Ya All lens aja lah Udah tidak ada Kata kedua lagi Only all lens Terus disini Udah keliatan Sini dinamonya Gede banget Gede banget Dan Ya 0-100 detik Bisa lah Eces banget Begitu kan Oke Kita beranjak ke belakang Untuk pengkereman sektor belakang Juga udah pasti Menggunakan Brembo disini ya Brembo Yang 2P Terus Belakangnya juga udah menggunakan velg Marchesini juga Bannya ban belakang 180 per 55 Ring 17 Bridgestone Batlex S22 R Oke Ini joknya Kelihatan kayak gini Joknya Ya disini ada Apa namanya Stiff nya Warnanya orange Mungkin memadukan Sama warna disini ya Biar keliatan warna orange nya Oke Ini buntet tawonnya kayak gini Di belakang disini ada kayak Kisih-kisih angin gitu ya Wah keren Detil banget Nah untuk stop lampnya Ini ada disini Ini dia Stop lamp sama lampusin Ini ada disini Itu Terus karena ini juga motor listrik Ya Karena ini motor listrik Jadi Dia tidak menggunakan Bahasa kita kayak gear ya Tapi dia memang Mirip-mirip kayak gear gitu Kayak sprocket gitu Cuman Bahannya udah gak pake ranti Dia pake belt Ya Pake belt kayak gini Dan ukurannya gede banget Tujuannya apa Tentu untuk ngejar torsi ya Torsi tarikan bawah Supaya Tidak terubur sebatere Ya Karena kalau motor-motor kebanyakan Itu kan Kadang untuk putaran bawahnya Agak berat gitu kan Nah ini untuk motor listrik Itu ditanggulangin dengan Apa namanya Ya bilang lah Gear yang gede ini ya Oke Itu sudah Terus Standar sampingnya Kamu-kuan bisa lihat juga Ini Besi pejal beneran ini ya Ini juga Frame belakangnya Tadi saya lupa bilang Tadi kan frame kedepannya Masih standaran Nah ini frame belakangnya Wah Ini udah Mantep punya nih Keren banget gak Hahaha Oh saya sih keren banget ya Masih keren banget Ya Ternyata motor ini Bener-bener enak banget Di bawahnya ya Tampilannya Saya rasa Kalau orang ngeliat ini Pas lagi ride Pasti ngerasa Wow banget moternya Sumpah keren banget Bener-bener feelnya beda banget Dan Apa menurut saya ya Mantep gitu ya Beda sama motor listrik Yang beberapa yang pernah saya coba Khususnya yang motor laki Yang berasa kayak melayang Tapi kalau ini Sumpah padat banget Keren-keren Keren banget Tinggal gas Yes Yes Sub indo by broth3rmax